video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala serta dilancarkan rezekinya amin bagilah kita mulai video ini akan membahas 5 orang staff pelatih madura united asal brazil jadi selain coach fabio levundes yang asal brazil ada juga 5 orang asal brazil yang berada di bawah komando fabio levundes pihak manajemen klub madura united memang percayakan sepenuhnya rekrutmen 5 orang di jajaran staff tersebut kepada fabio levundes yang pertama faldir bardi pelatih keeper berpostur tinggi coach bardi bisa gampang dikenali karena dia khas dengan memakai topi sebelum bersama madura united coach bardi pernah menangani sejumlah klub thailand seperti samut prakan city dan bangkok united serta beberapa klub lainnya di jepang kedua osvaldo lesa asisten pelatih ini sebelumnya pernah bersama madura united di musim 2016 saat madura united masih dilatih komis de olivera dia lalu keluar madura united dan menjadi asisten pelatih di klub persija jakarta persipura dan sirwijaya fc osvaldo lesa juga pernah menjadi pelatih kepala di persipura jayapura lalu dia kembali ke madura united dan menjadi asisten pelatih fabio levundes mulai musim 2022 ini ketiga italio resende sosoknya tinggi dan gampang dikenali karena dia satu-satunya staff dari brazil yang memakai kacamata italio resende merupakan analisis performa para pemain baik itu melalui rekaman video saat latihan maupun analisis video saat pertandingan hasil analisa dia menjadi salah satu rujukan coach fabio untuk menilai dan mengawal mengevaluasi performa seorang pemain keempat claudio luzardi sosoknya juga gampang dikenali karena luzardi satu-satunya staff coach fabio yang berkepala botak tugasnya sebagai penerjemah bagi coach fabio kepada pemain dan awak media baik saat memberikan instruksi ketika pertandingan maupun saat latihan serta saat konversi pers claudio luzardi ini memang bisa berbahasa indonesia karena dia juga mantan pemain asing yang lama berkarir di liga indonesia ketika era 90-an hingga 2000-an sementara yang kelima yakni marcelo araujo sosoknya kalem dengan tubuh bongsor ini ada di departemen medis klub madura winetid ya marcelo yang biasa dipanggil dokter ini adalah seorang fisioterapis klub jika ada pemain cedera maka itu merupakan tugas dia untuk merawat hingga terapi cedera seorang pemain sampai si pemain siap kembali diturunkan coach fabio tentu akan meminta saran ke marcelo araujo ini apakah seorang pemain yang baru cedera siap dimainkan lagi atau tidak konten video ini sekali lagi merupakan permintaan banyak teman-teman untuk mengetahui lebih detail semua staff coach fabio nah sekarang sudah tahu kan dengan 5 orang staff tersebut ditambah coach fabio serta 3 pemain asing asal brazil madura united memang sangat kental dengan tim sambah belum lagi jika ditambah pemain naturalisasi bedo gonsalves yang aslinya juga asal brazil oh iya selain kelima orang asal brazil tersebut ada satu asisten pelatih lokal di madura united yakni coach rahmat basuki cukup sekian dari saya sampai jumpa di konten video berikutnya salam sehat dan sukses selalu untuk kalian semua salam setong dera selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!